tangan gua begini bang dipikirnya istri ketiga yas lu suka hati empelak gak suka suka berkesan banget gak sama hati empelak? biasa aja biasa aja ya gua tau nih yang paling berkesan banget dalam hidup lu bukan hati empelak tombol hati basi enggak siap siap nah gua pengen tau gimana sih ceritanya maksud gua atau lu emang udah kenal lama sebelumnya atau cuma itu gimmick doang di media sebenernya kalo kenal mas opik itu udah cukup lama gak tau kenapa muncul gosip itu juga tiba-tiba pas lagi gua di pencalonan pencalonan apa nih istri pencalonan anggota legis latif nah tiba-tiba namanya politik itu kan agak-agak kejam karena kan kadang berbagai macam cara dilakuin sama si lawan politik untuk menjatuhkan gitu mungkin dia ngeliat dari sisi mana nih bisa menghancurkan citra tuh image seorang Yulias Muhammad nah jadi pas lagi sosialisasi gua gandeng opik nih bang bang kan oh gitu nah terus pas gua gandeng opik buat kegiatan karena kan namanya kegiatan sosialisasi itu kan identik dengan masa banyak orang ya kan apalagi khususnya ibu-ibu gitu kan nah opik itu kan identik dengan religinya nah saya bikin event waktu itu tablik akbar kita mengundang bintang tamunya waktu itu opik tombuati gak tau kenapa itu setelah itu udah berlalu lah ya tiba-tiba karena sering saya gandeng si opik itu kemana 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 gitu tiba-tiba muncul lah gosip itu dibilang istri ketiga lah dibilang pelakor lah ya you know lah gitu kan pada umumnya kan ibu-ibu zaman sekarang gitu kan kalau mendengar pelakor itu kenapa bertepatan aja sih maksudnya ini politik sih kalau buat menurut saya sih politik ini nah waktu itu opik lagi emang lagi eksis ya? opik memang lagi eksis oh lagi eksis ya nah ditemukan beritanya memang waktu itu kan dia lagi digugat cerai sama istrinya gitu kan terus baru meninggal istri yang keduanya itu loh yang Mulan itu oh iya oke nah gue kan dateng tuh bang mayat tuh ke rumah dia oh nah karena lagi momennya itu gue lagi pencalonan dan nomor urut gue kebenernya nomor urut tiga bang nomor urut di partai calon itu gue nomor urut tiga ceritanya gue foto udah tuh rame-rame nih ini muncul foto kan ada waktu itu udah Ustadz Jerry Sulaiman tuh tau kan ya Sulaiman temen-temen lah temen-temen Ustadz itu lah ya salah satunya nah tangan gue begini bang nah dipikirlah istri ketiga oh oh puset itu wah itu gorengan banget dong kalo itu istilahnya kan istilahnya kalo di media digoreng ya lu ya bener terus foto lagi mau lead nah sama orang tua gue itu opik orang tua gue tengah nih bangnya posisinya gitu kan opik digandeng sama gue digandeng orang tua gue namanya ibu-ibu kan dia nge-fans lah sama opik gitu kan dia foto lah maksud lu digandeng secara fisik gitu maksudnya digandeng begini aja biasa gitu oh digandeng gitu aja dipikir foto pernikahan bang bus karena kan bukan gitu menurut gue seperti itu cerita itu jadi bener-bener tuh kayaknya sebuah kayak kayak ini aja sih lebih image mau menjatuhkan aja sih iya semacam ini ya semacam blow up media gitu ya nah tapi gue pernah ngeliat lu di youtube waktu lu ditanya sama kalo gak salah siapa Fanny Ross ya iya yang apa sih opik itu gimana sih setia hmm iya gitu artinya jawaban lu tentang yang berbau urusan cinta atau pernikahan nah lu tuh itu lu jawab semua gitu sebenernya sih kalo ngomongin opik sekarang basi banget ya iya iya kan bicara flashback kan iya 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 sebenernya kalo dibilang sosok laki-laki idaman sih sebenernya semua ada di opik gitu ya mungkin ya baiknya iya terus juga dia religi banget cuman kan setiap orang perempuan juga punya tipe iya kan punya karakter sendiri mau bagaimana dia punya calon pemimpinnya nanti nah kebetulan jawabnya bukan tipe gue gitu loh jadi buat gue ya nantilah gitu kan jadi bener-bener kita berteman aja gitu toh sekarang terbuktikan siapa gitu iya betul nah ketika lu di blow up media tentang isu-isu kayak gitu nah ini mulai maju nih mulai maju ke ranah politik lu nih nah sejauh apa prestasi lu di politik semenjak di isuin kayak gitu maksud gue makin mencuat atau makin drop kalo dibilang dari segi popularitas itu bagus oh bagus tapi popularitasnya jadi makin banyak orang yang kenal atau lain sebagainya tapi dari segi elektabilitasnya tuh kurang bagus gitu loh otomatis kita juga pasti kan karena kan namanya waktu itu kan wartawan media itu kan ngejaran ke kantor-kantor DPC dan tempat struktur organisi gue situ kan jadi bener-bener kita dipanggil waktu itu sama pimpinan bisa gak dihentikan gitu karena merugikan karena ini tidak bagus seperti ini karena memang merugikan dan memang itu merugikan gue sendiri bang gitu karena kan kalo kita apalagi kan waktu itu dapil gue sebenernya memang di Depok gitu kan pada umumnya orang-orang di Depok ini notabene kan gak apa ya gak terlalu suka sama perempuan kayak pelakor itu kan gak bagus bang image-nya itu kan gak bagus gitu jadi apalagi pemilik gue nih yang gue masuk ini kebanyakan ibu-ibu majestalim pengajian ada juga pernah pengalaman lagi sosialisasi itu ada yang nyeletuk itu pelakor begitu kan gak enak dong apalagi anak gue dong harus dijaga juga iya betul itu merugikan banget sih sebenernya media itu berarti gini Yas gimana nanggapinnya lu itu kan termasuknya berarti pada posisi itu ada haters kan berarti kan nah lu gimana nanggapinnya haters yang secara langsung ketika lu di lapangan sama haters di media kalo di media kebetulan kan memang saya gue itu waktu itu pake kuasa hukum oh oke kebetulan Hendarsam juga kan orang partai gue juga dan lawyernya Ahmad Dhani juga oh terus kalo untuk di media dia sudah meng cover udah meng cover ya tapi kalo untuk di lapangan kayak belgia aja gue iya agak gila gitu mau gak mau lu tutup kuping rapet rapet kan iya gua gak dengerin aja udah mudah amat lah ntar juga berlalu gitu kan capek kali kalo mau didengerin gitu kan capek gue nah ini ini maju lagi pertanyaannya tapi sebenernya tetep flashback nih as oh kenapa lu memilih di dunia politik emangnya latar belakang lu apa sih gitu sampe lu memilih di dunia politik kalo ditanya latar belakang kuliah gue komunikasi bang PR komunikasi oke iya tapi sekarang gue lagi kuliah lagi ngambil politik hmm karena latar belakangnya keluarga gue nih memang keluarga politik oh apalagi kayak bokap juga aktif di berbagai macam organisasi gitu kan jadi dia beliau beliau pernah mengatakan begini sama gue bokap itu kan PNS ya eh pensiunan lah udah pensiunan salah satu perusahaan BUMN gitu kan ya jadi beliau mengatakan seperti ini ketika Tuhan tidak mengizinkan kepada saya untuk menjadi figur atau contoh dalam memimpin kota Depok ini minima salah satu anak saya ada yang jadi oh itu harapan orang tua lu nah dia lihat dari kecil itu gue yang udah kritis nih bang jadi bokapnya kan diktator ya bang bokapnya itu galak banget oh galak galaknya mampus tapi gak main visi kan enggak enggak bang artinya galaknya itu dalam konteks pendidikan gitu ya mendidik gitu ya gue bilang sih dia cukup otoriter oh otoriter oke jadi kalo udah aturannya dia kita semua harus ikut aturan dia bang di rumah lu harus sekolah disini lu harus begini gitu kita harus belajar gitu kan pokoknya lu harus prestasi lu harus begini 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 gitu kan kalo bokap kan maunya ya rata-rata ada umumnya orang tua yang terbaik gitu kan ya nah gue kayak dibentuk nih bang pasti nah tiba-tiba gue gak tau kenapa bokap gue ngeliat sekian banyak anaknya dari delapan bersaudara bang kalo yang lain ya iya aja manut gitu nah gue ini si bungsu ceritanya nih dari delapan itu gue paling bontot bang gue berani ngelawan ngelawan dalam artian eh ya bokap ini salah gak sesuai personal lu gitu eh gitu kan terus kalo diajak ngomong ini itu gue selalu ini gak begini begini ini nah bokap tuh ngeliat disini kayaknya kamu yang yang bisa di drive untuk ke arah sana gitu dia liat seperti itu dan lingkungannya gue juga kebetulan kayak gue berteman organisasi dan sempet kerja juga sama orang jadi salah satu apa asprinya pejabat juga gitu kan jadi ya udah disitu gitu loh bang jadi bener-bener kayak kakak gue juga di politik gitu seneng gitu bener-bener udah warga gue tuh udah kayak mendara daging aja udah nah ini agak kontra dikit nih as kalo menurut gue nih secara psikologi justru orang-orang pemberontak kayak lu soalnya gue ngalamin gue posisi gue begitu nah sebenernya itu justru passionnya di entertain betul kenapa lu tetep bertahan di politik? kalo di entertain gue dari kecil emang udah centil banget nih kata nyokap gue dari sekian anak nyokap tuh gue udah keliatan sebenernya cuma masalahnya adalah orang tua gue tuh tidak pernah mengizinkan gue untuk ikut-ikutan yang kayak gitu bang kayak misalkan dulu gue waktu ikutan kayak mau ikut gaduh sampu tuh kalo ketongan sama bokap ya kayaknya domelin lu bener-bener gak boleh gitu pengen gitu seperti itu berarti karir lu atas dasar pilihan orang tua dong dibilang pilihan orang tua sih enggak juga ya bang kita gak boleh nyalahin orang tua nih bang iya enggak cuma kebentuk aja karena ingin membahagiakan orang tua udah itu aja sih lebih paling kalo kita flashback lagi ke arah psikologi setiap orang tua pasti punya tujuannya baik gitu kan nah cuma kadang orang tua enggak memahami potensi si anak itu nah itu dia bang bener gak setuju jadi artinya sebenernya passion lu bukan disitu cuma karena itu ada pilihan dari orang tua dan lu harus patuh disitu ya kan akhirnya lu mau gak mau sebenernya ke arah situ padahal lu kesini gitu nah betul soal tadi pilihan orang tua dan akhirnya lu terus menjalankan itu terus katanya calon lu juga orang politik juga nih iya betul dari tata yang sama gitu jadi semakin mendukung kepalsuan lu ya bener sih kalo dibangan palsu karena memang kalo di politik semuanya palsu gak ada yang hitam gak ada yang putih tuh ranahnya abu-abu gitu soalnya sebelum kita di podcast ini ketika gua ngobrol sama lu malem itu kan iya maksud gua dari gestur lu dari gaya bahasa lu gua bilang nih orang entertain banget nih gitu kenapa ini jadi di politik nah maksud gua capek gak sih lu yas? kalo ngomongin capek ya capek sih stalsu ya gak ada orang yang jadi bukan dirinya tuh gak capek musuh terbesar kita tuh yang paling yang paling capek adalah ngadepin diri kita sendiri sebenernya gitu ya bang ya capek bang sebenernya apalagi di dunia politik tuh dengan tantangan-tantangan yang saling ngikut sana ngikut sini kan mau ngegeser kita ngegeser gimana cuma kan jadi gini prestasi seorang entertain sama prestasi di dunia politik pasti punya dua yang berbeda gitu bang ya kita punya kepuasan sendiri gitu kan yang mana kalo misalkan di dunia politik ketika kita sudah digeser disana dihajar sana sini tapi kita bertahan itu luar biasa itu politik karena politik itu seperti berjudi bang oh gitu yaitu kenapa saya bilang seperti itu kayak nagih bang kayak narkoba walaupun kita ngerasa sudah sudah apa ya sudah gagal atau di diapain gitu kan tapi saya ngerasa semakin pengen dijatuhin sama orang semakin pengen nunjukin kalo kita lebih baik gitu loh bang karena kan balas dendam terbaik adalah menjadi lebih baik gitu satu lagi lu tau gak itu entertain dunianya sebenernya kayak gitu lu posisinya sama sama gua gua ini tadinya bikin tim ya berjalan waktu tim itu mencar satu-satu makin banyak tekanan dan gua akhirnya semakin nunjukin prestasi gua disitu justru nah itu justru orang entertain nah masalahnya keluarga gua tuh tidak melihat sebuah entertain tuh sebuah prestasi bang betul itu masalahnya karena di organisasi secara umum juga gitu ketika gua menawarkan sisi dari broadcastnya sisi entertainnya itu masih belum dianggap sebagai sesuatu yang penting di organisasi ya yang namanya entertain mah lo paling nyanyi-nyanyi gitu kan musik atau apalah komedian segala macem jadi belum bagian dari sebuah organisasi itu yang agak miris juga buat gua nah sebenernya semua aktivitas apapun butuh dari sisi entertain entah itu di luar musik ataupun ya kegiatan yang berkaitan dengan seni potensi-potensi entertain itu seperti deal-dealan ke orang atau bikin sesuatu itu kan sebenernya passionnya entertain iya bener makanya gua sampai detik ini belum punya tiktok bang hahaha ya jangan lah karena gua gak boleh main tiktok nah malu jatuh lagi gara-gara tiktok iya gak pernah gua main tiktok-tiktok kan gitu kan orang-orang lagi happening main tiktok dan lain-lainnya gua gak bisa main tiktok malah bang nah kan lu bilang tadi ini semacam apa ya semacam cover tertentu yang lu harus berperan baik terhadap masyarakat terhadap keluarga terhadap calon suami lu nah tingkat kenyamanannya sejauh mana lu menjalankan politik ini terus hmm setiap orang kan punya masa transisi kan artinya dari kecil setiap orang pasti ngalamin ya bandel bergaul gitu kan walaupun tingkat kebandelannya itu beda-beda nah aktivitas lu sebelum lu masuk kuliah di politik dan berkecimpung di dunia politik lu ngapain aja sih Yas oh gitu ngapain aja ya backgroundnya gua anak bapak gua yang misalnya lu suka dugem diem-diem misalnya kalau suka dugem gua gak bohong oh gak bohong gua suka banget gitu suka ya oh suka banget pokoknya lu kalo tau gua dulu tuh ih luar biasa lah pokoknya gua aja kadang-kadang kok gua begini ya suka mikir ih gua jijik banget kadang jadi diri gua jaman dulu gitu kan tapi gua ngerasa gua gak malu bang gak malu ya emang pasunya gitu iya betul gua ngerasa bangga gua mengalami pasu itu gitu karena itu alamiah ya mm daripada gini bang daripada lu bandelnya telat nah diantar gua sih dulu gua pernah bandel tapi kedepan lu jadi baik gitu betul gua semikirnya gitu jadi gua gak mau nafik gitu dulu gua dugem gitu kan ya dulu gua pake baju minim bahan kata orang-orang kekurangan bahan kata nyopak gua kekurangan bahan orang-orang meter setengah lu setengah meter makanya ada gak sih yang lebih kecil dari setengah meter wah itu mah jangan disebut karena dulu image gua tuh seksi bang image gua tuh seksi dulu itu kan cuma kan gua bilang gua mau sama lama-lama kan dengan mungkin seiring dengan waktu ya jadi ngerasa capek gitu loh bang yang pasti sih gua ngerasa gini bang gua ini kan pernah gagal berumah tangga dulu ya oke gua pernah gagal sekali kali dulu gua menikah sama mantan suami gua pun gua kenalnya tempat klub bang oh gua lagi dugem juga gitu sekarang udah digusur di Resnayan gitu bener kata orang orang tua ya yang mengatakan kalo kita kenal sama pasangan hidup kita itu tergantung kita kenalnya dimana gitu betul iya betul kalo kita kenal di tempat yang baik insya Allah laki-laki itu akan baik gitu kan gua setuju tapi kalo kita kenalnya di tempat yang kurang baik juga hasilnya juga tidak mungkin orangnya tidak akan baik iya tapi bukan berarti dia tidak baik sebenernya mungkin ya mungkin gua nya juga ada salah dia juga ada salah gitu jadi ya udah selesai gitu gini kita beda prinsip jadi kalo dibilang dugem dunia-dunia kayak gitu itu kenyang banget gitu kalo daerah selatan iya gitu gua tuh udah terkenal banget boset apa gila iya apalagi mobil gua tuh dari dulu pasti ada namanya platnya tuh identik dengan nama gue oh gampang kedetek dong jadi orang udah tau banget gitu kan mobil ini pasti ada ini 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 gitu kan udah keciri gitu kan dari dulu itu kayak gitu jadi ya udah gitu nah lama-lama pas gue pas gue mau memutuskan untuk berpolitik sih ya sebenernya sih lebih tepatnya beberapa tahun silam tuh pas gua memutuskan untuk berpolitik kayaknya ini sudah stop capek karena jejak digital tuh jahat banget iya oh kok bisa kok bisa dapet data lu nggak ngerti bang sekarang kan cyber kan luar biasa dong nggak maksud gua emang waktu lu masa-masa itu emang lu expose-expose gitu udah temen-temen kan punya oh maksud dikorek ya sih ya hmm jadi kadang-kadang temen-temen terdekat kita siapa kan diliat apa padahal sejak gua memutuskan untuk berhijab nih ya foto-foto yang tidak mengenakan hijab udah gua buang semua bang gua hapusin gitu apalagi kita gak tau dia kan ngeliat dari temen-temen kita dan followers kita artinya temen-temen lu dirunut nih dicari-cari oh di wawancara juga bang sejelas gimana gitu kan di poli itu tuh uff luar biasa video-video yang gak bagus yang lagi dugem lagi apa tapi gua gak merasa gimana ya gua gak ngerasa gua malu enggak emang gua dulu begitu lu mau apa iya bener yang lu liat itu kan dulu iya yang penting kan bagaimana gua sekarang betul itu loh dan bukan aib juga gitu dan yang penting keluarga gua juga tau gitu kan gua seperti ini mana keluarga gua sih lebih menanggapinya gini ya gak apa-apa emang itu fase lu gitu loh iya betul gua juga ngalamin itu jadi gini ya kalo dalam konteks profesi istilahnya ketika masa bandel lu itu udah bisa dibilang pakarnya lu bandel gitu nah sekarang tugas lu yang sekarang lu membandelkan orang lain harusnya ya harusnya gitu dan bandelnya gua juga jangan bandelnya gua cukup lu tau nih bang gua narkoba enggak oh narkoba lu enggak ya amit-amit gua seumur hidup gua nih badan gua gak pernah namanya nyentuh narkoba bang ngerokok juga gua enggak enggak pernah bang iya kan biasanya kalo orang udah masuk ke dunia diskotik itu udah pasti semuanya mendukung tuh enggak nih bang makanya bagusnya gue kata temen-temen gue yulias itu tidak narkoba gak pernah bang walaupun gua dikasih gratis jaman dulu makan ya suka dikasih gratis gak pernah tergoda bang rokok gak pernah gue gitu kan tapi kalo minum ya udahlah you know lah ya gitu wajar lah gitu standar lah ya standar orang di dunia itu ya bandel-bandel begitu terus gue bandelnya gue gue terkenal dari dulu tuh kenyekokin orang nah eh gue ngajak dan gue gak suka dan oh iya gue gue selesai sama lo gue tuh gak pernah ya namanya kalo ketempat klub malam tuh gue bawa pasangan gue gak pernah bang biasanya gue happy-happy aja sama temen karena kan kita udah sumpuk nih bang ya semacam eksplor diri lah ya kita udah kerja juga gitu kan waktu itu udah lagi kuliah kan jaman waktu kuliah ya kita udah sumpuk sama mata pelajaran mata kuliah kita waktu jaman kerja kita udah mumet sama pekerjaan kita nah itu gue cuma pengen momen-momen masuk klub itu gue cuman gue mau nyari happy gue mau happy gitu gue mau nikmatin nikmatin musik ya gue joget-joget tuh nikmatin musik gitu makanya gue gak narkoba gue gak narkotin gue bener nikmatin tapi gue mau nyenengin temen-temen gue dari dulu memang gue seneng rame-rame gitu loh bang gue sewa table gitu sewa room ya gue cekokin temen-temen gue dosa gak sih tuh sebenernya ya jadi kayak mentor lu ya kalo gue mikir gue kok jahat ya dulu gitu gue kok jahat ya bang gak juga sih jadi memang sebenernya kalo apa di dunia begitu tuh emang begitu nih titik terjahatnya gue adalah juga gue pernah gini temen gue tuh ada beberapa pake hijab bang gitu kan ya gue itu hijabnya pada sarki gitu setelah itu balik lagi tergantung iman orang juga sebenernya kan ya ya kalo gue kan emang masih agak ke kerdus dong kerudung dustaan waktu itu kan oh apa tadi kerudus kerudus apa kerudus lu istilah dari mana itu waktu itu gitu masih belum apa ya masih belum mantep lah belum mantep ya nah yang penting ngutuk aja gitu kan emang belum berhijab juga yang yakin gitu belum iya iya yang lebih parah adalah ketika gue nemuin temen gue yang memang udah notabene dia berhijab bahkan udah sarki ketika gue mau ajak ke club lu buka gak? buka gue suruh buka gue kasih baju gue dan seksi dan begonya dia mau salah gue gak sih? ya enggak lah harusnya kalo lu di imannya dia kuat kan gak mau dong bener kayak kasus lu tadi ketika lu di diskotik terus lu ditawarin narkoba kan lu gak mau gak mau gue iya artinya orang itu juga harusnya begitu harusnya seperti itu jadi maksud gue bukan salah lu juga semua gitu loh maksudnya ketika udah di tempat club nih lebih gila dari gue ternyata nah berarti kan dia juga gue kan ngebahagiain dia dong otomatis gue satu sisi dosanya dapet pahalanya juga gue dapet bang dosanya gue nyuruh buka dia semubar aurat tapi pahalanya gue bisa bikin dia happy ya enak dong lu ibarat beli deterjen dapet piring itu lu namanya emang masih ada ya ada gak ada masih ada beli deterjen dapet piring ya nah oke masa lalu lu itu di luar karir lu yang sekarang itu kan lu happy banget kan lu bilang lu mencari kebahagiaan disitu kan iya nah sekarang dengan kekakuan lu ini di dunia politik kesenangan apa yang lu nikmatin sekarang bang gue kesenangan gue adalah dalam bentuk apa gitu loh dalam bentuk ikut banyak organisasi yang sifatnya seni gitu loh bang nah seni lagi maksudnya yang misalkan disitu orangnya itu gak palsu oke ya jadi misal gue ikut organisasi kayak seniman misalkan seniman itu kan bisa dari pelawak menyanyi gitu nah gue sebenernya juga punya hobi suka nyanyi di kamar mandi gitu kan ya oke ada mic nya dong gak gayu bang atau gak sampo gue jadiin gitu kan jadi gue suka gitu kan nah gue nik gue ya begitu aja bang terus kadang gue sama temen temen gue itu gini bang temen itu banyak temen gue tuh mungkin gue orang yang yang apa ya yang kalau dibilang milih-milih temen juga enggak gitu kan ya enggak juga tetapi untuk deket sama orang gue sangat milih bang siapa aja bisa masuk di hidup gue siapa aja bisa jadi temen gue tapi lo jangan harap bisa deket sama gue kalau gue orangnya kayak itu dari dulu karena gue pasti orangnya ngeliat bang belakangnya orang nah belakangnya gimana nih orang karena gue gak tau kenapa ya gue tuh orang yang keparnoan gitu ada gaga-gaga parno gitu nah pengalaman lo di apa kok bisa dibilang parno parno itu kan biasanya ada pengalaman sebelumnya karena gue ini jadi gini bang kalau orang yang udah terjun di politik itu hidupnya itu akan lebih berhati-hati bang oke ya kan kadang temen itu karena gue pernah ngalamin gini jadi gue punya temen ya kan ini karena gue dulu salahnya adalah gue masuk semua organisasi gue masuk lingkungan apapun temen semua yaudah-udah aja gitu dalam rangka lu cari masa ya nyari temen oh nyari temen belum ada nyari masa jadi gue nyari temen gitu satu ketika ternyata temen itu orang yang gue anggap dia baik ternyata malah dia sebenernya jahat jahat dalam artian gini bang ini kan sekarang media handphone ini jahat loh bang sebenernya handphone ini kalau salah menyalah gunainya itu bisa jahat gitu kan dia ya ngerekam lah gue lagi aktivitas yang kurang baik atau apa dia upload lah segala macem kan gue udah bilang bang jejak digital gak akan hilang gitu loh bang dan itu ngeri banget gitu nah gue pernah kejadian yang gak enak kayak gitu makanya gue mikir gini ketika kasus itu lagi happening lagi nongol gitu kan dia lagi booming heboh gitu gue nemuin satu rekaman satu foto gitu kan yang gue sayangkan adalah kalau gak salah dulu direkamnya sama dia deh paham gak loh bang kalau gak salah nih dulu foto waktu gue sama dia deh kok bisa nongol ya gitu kan kok bisa ada di apa kok dia bisa publish ke media gitu loh dan orang itu pun memberikan tanggapan lagi bang nah lu jadi gue gak perlu sebut orangnya lah ya iya gak usah tapi gue gak marah gue bilang gitu yaudah anggapnya itu salah satu perjalanan buat gue tapi gue ambil hikmahnya aja ya sebaik-baiknya temen ada bangsatnya juga sih kalau kata gue istilahnya oh berarti dari seluruh pertemanan lu yang lu ambil cuman si hikmah gitu maksudnya gimana sih ya si hikmah tadi lu bilang ambil hikmahnya aja oh iya 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 ada si hikmah ada si watih juga masalahnya gitu nah poinnya sekarang dengan aktivitas yang sekarang lagi nih gue tanya di dunia politik berarti lu gak nyaman dong ya kan lu bilang tadi dengan kehati-hatian paranoid iya bener ya artinya lu agak istilahnya kalau bahasa kampungnya ya celingak-celinguk gitu kan iya hidup lu gak nyaman dong iya bang kayak gue masuk di komunitas komunitas itu boleh dibilang komunitas yang gila-gilaan tapi gue mau joget aja mikir bang nah kan sebenernya ada greget ya disitu ya jadi udah kebentuk sih sebenernya hahaha gue rasa belum-belom banget deh gue bilang gue pengen ketawa kayak lu nih gak gitu gue tuh gak bisa bang tuh kan kayak kita di hidup gue tuh sekarang gini bang dari mulai gue ngomong dari gue ketawa dari gue berbusana gitu kan itu gue gak bisa ngasal sekarang karena gue kayak apa ya kayak jadi disoket sama orang iya makanya contoh gitu karena gue juga pengen bang pakai cana-cana robek gitu gue pengen bang gitu ya emang udah gak bisa sekarang gitu emang gak boleh sebenernya bukan gak boleh ya bang cuma kayaknya udah gak tepat aja dengan apa yang sedang gue jalanin saat ini oh gitu walaupun gue mau jadi gue mau masuk organisasi yang gila bagaimanapun gitu bang ya gue tetep dengan kanebo keringnya gue kesenangan apa yang lu nikmatin sekarang woi jadi disini bang tempat gue kalau ngabisin waktu lagi jenuh lagi bete mungkin lagi bumet lepasin semua namanya kita kan kerja dari Senin beraktifitas lah ya dari Senin sampai ketemu Senin lagi kadang-kadang gak ada istirahatnya di sini sama mereka-mereka sama temen-temen ya kita nyanyai bang sama karaoke iya cuman ini rumah lu gelap banget ya kacamatanya bang kacamatanya bang oh iya terang biasanya-biasanya kalau kadang sini ngumpul sama keluarga sama anak-anak nah kebetulan ini lagi ada temen-temen nih bang lagi pada main woi lagi karaoke karaoke apalagi kan lagi PSBB nih bang tempat tiburan lagi pada tutup ya kan ini buat ngilangin kejenuhan lu disini nih ngilangin kejenuhan oke nah oke temen-temen sekelas yulias muhammad ternyata punya sisi kejenuhan dengan aktivitasnya yang luar biasa padat apalagi dipantau publik jadi dia punya tempat tempat buat dia mengeluarkan unek-uneknya eksplorasi jiwa seninya nah disini tapi untuk alamat tidak boleh dipublikasikan karena di tempat tidak boleh diketahui publik iya oke ya jadi sementara obrolan kita segitu aja makasih banyak sama-sama sudah mampir ya kita tutup aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ooooh